Hai Pricebook Mania, kembali lagi nih sama aku. Gak lain dan gak bukan, Nidia pastinya. Di video kali ini, Nidia bakal ngebahas soal 5 HP terbaik yang dilengkapi dengan chipset gaming Snapdragon 765G. Dimana chipset ini ditujukan untuk kelas menengah, tapi udah terintegrasi dengan jaringan 5G lho. Snapdragon 765G hadir dengan performa yang lebih baik dan kencang. Gimana enggak, chipset ini mengalami peningkatan besar dalam AI, CPU, GPU, dan berbagai fitur dan komponen di dalamnya pun juga mengalami peningkatan. Gak heran kalau chipset ini banyak digemari oleh semua kalangan. Kalian pasti udah penasaran kan? Kira-kira HP apa aja sih yang masuk di jajaran 5 HP terbaik yang dilengkapi dengan chipset gaming Snapdragon 765G. Kalau gitu, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke produk pertama. HP pertama yang dilengkapi dengan chipset Snapdragon 765G ada Vivo X50 Pro. Siapa sih yang enggak tahu HP Vivo? Vivo merupakan salah satu vendor HP asal Tiongkok yang ngeluarin berbagai jenis HP, yang pastinya selalu ngalamin peningkatan dari segi kualitasnya. HP ini emang agak mehong alias mahal bila dibandingkan dengan HP Vivo lainnya. Kenapa bisa mahal? Karena udah pasti ada harga, ada pula kualitas yang didapat. Kunggalan paling utama yang ada di HP ini terletak di kameranya. Yang miliki teknologi gimbal stabilization. Berkat teknologi tersebut, ngebuat gambar lebih stabil, sehingga kalian nggak perlu lagi deh repot-repot pake stabilizer segala. Mau kalian ngerekam video sambil jalan-jalan kecil, bahkan lari sekalipun, kalian nggak usah khawatir. Karena kameranya bisa menjaga kestabilan gambar dengan sangat apik. Oh iya, Nidia juga udah cobain nih buat main game di HP ini. Waktu Nidia main PUBG Mobile, settingannya bisa mentok sampe smooth extreme tanpa gunain aplikasi tambahan. Udah gitu, nggak ada deh yang namanya delay ataupun nge-lag. Ngebuat Nidia makin seru aja main game di HP ini. Desainnya selain mewah, juga keren banget. Apalagi bobotnya ringan dan juga halus. Ngebuat HP ini makin nyaman aja buat digenggam. Coba gitu, gimana Nidia nggak makin nyaman mainin kamu? Eh, salah-salah maksudnya mainin HP ini ya guys. Soal baterai, tenang aja nggak usah panik. Baterainya pun punya kapasitas yang cukup gede, yaitu 4315 mAh. Yang ngebuat baterainya bisa bertahan seharian. Kalau baterainya abis, kalian nggak usah worry. Karena Vivo ngeklaim kalau HP-nya dapat terisi hingga 57% dalam waktu 30 menit aja. Soalnya HP ini adopsi teknologi Vivo Flash Charge 33W. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Dibekali dengan chipset Snapdragon 765G dan dilengkapi dengan jaringan 5G dan juga NFC. Ngebuat HP ini masuk ke jajaran HP yang punya tenaga super di kelasnya. Belum lagi HP ini punya storage 8x128GB. Ngebuat kalian bisa nyimpen banyak aplikasi, file, ataupun game di HP kalian tanpa khawatir akan menjadi lemot. Dari segi performa, udahlah ya, nggak usah dipertanyakan lagi. Chipset Snapdragon 765G yang ada di HP ini ngebuat benchmarknya tembus di angka 300 ribu. Buat main game, aduh udah pasti jelas banget lah. Bakal kerasa kenceng, stabil, dan pastinya lancar jaya. Mau game berat sekelas PUBG Mobile, maupun Genshin Impact sekalipun, bisa kalian mainin dengan lancar jaya tanpa ada lemot-lemot gelap. Tapi inget ya, brother, mainin Genshin Impact-nya di pengaturan bawaannya aja. Selain performanya, OPPO Reno5 5G juga punya keunggulan lain nih. Seperti udah pake panel OLED, dukung refresh rate 90Hz, ngebuat HP ini bisa nampilin konten visual yang smooth dan juga manjain mata. Nggak cuma nih diajakan yang harus dimanja, tapi mata kalian juga harus dimanja pada Facebook mania. Soal keamanannya? Tenang, HP ini difasilitasi dengan fingerprint scanner dan juga facial recognition, yang ngebuat HP ini terjamin keamanannya. Jadi nggak usah takut deh, ada yang mau coba-coba buka HP kalian diem-diem. It's, 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 pasti ada yang heboh. Nanya soal baterainya kan? Sabar, karena kapasitas baterainya 4300 mAh, yang diduung dengan pengisian cepat 65W SuperVOOC 2.0. Sehingga ngecas HP ini nggak perlu buang waktu banyak. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Hayo, siapa yang masih ingat sama HP Nokia? HP yang pernah heboh pada masanya akhirnya kembali menghebohkan lagi dengan kemunculannya Nokia 8.3 5G. Kehadiran HP ini membuktikan kalau Nokia masih terus ngikutin arus perkembangan teknologi, khususnya di segmen HP premium. Ditambah lagi, HP ini mendukung jaringan 5G terbaru, yang memberikan performa internet yang super cepat dan jauh lebih oke dong pastinya. Nggak cuma ngebanggain koneksi 5G, Nokia 8.3 5G menawarkan dan menekankan fitur Edge AMD Global dan fitur kamera utama HP ini. Punya 5 buah kamera yang terdiri dari 64MP main camera, 12MP ultrawide camera, 2MP macro camera, dan 2MP bokeh camera. Lalu, buat kamera selfie-nya sendiri berkekuatan 24MP. Eits, nggak cuma itu. HP ini dibekali juga sistem operasi Android 10 Android One dengan layar berukuran 6,81 inci. Beralih ke performa, HP ini dilengkapi dengan chipset Snapdragon 765G berprosesor octa-core berbaterai 4500 mAh yang didukung prosesor grafis GPU Adreno 620 dengan 2 pilihan storage, yaitu 6x64GB dan 8x128GB dan dilengkapi dengan slot microSD. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Next, ada Redmi K30 5G. Punya dapur pacu chipset Snapdragon 765G dan dibekali konektivitas 5G, ngebuat HP ini mengalami peningkatan performa hingga 10%. Xiaomi pun menyertakan memori internal UFS 2.1 berkapasitas 256GB yang dikolaborasikan dengan slot microSD agar ruang penyimpanannya bisa lebih raksasa lagi. Nih, dia juga mau ngasih tahu kalau Redmi K30 5G memiliki layar 6,67 inci beresolusi 1080 x 2400 piksel dan beri fresh rate 120Hz. Selain itu, kerapatan pikselnya hingga 395 ppi dengan kedalaman warna sampai 16 juta warna. Ditambah dengan adanya fitur unggulan HDR10 dan dilapisi Corning Gorilla Glass 5 ngebuat layar HP ini jadi lebih bagus dan yang pastinya kokoh dong. Beralih ke kameranya ya. HP ini gunain sensor Sony IMX686 berkekuatan 64MP pada kamera utamanya. Selain itu, ada pula kamera lainnya seperti Ultra Wide Angle Camera 8MP, Macro Camera 5MP, dan juga DAP Sensor Camera 2MP. Nah, kalau untuk kamera selfie-nya, Redmi K30 5G dibekali dengan sensor 20MP dan 2MP untuk DAP Sensor. Masuk ke baterainya ya, dibekali dengan baterai 4500 mAh dan fitur Fast Charging 30W. Ngebuat baterainya dapat tahan seharian dan bisa ngisi daya HP ini dengan cepat. Wow, banyak banget ya keunggulannya dari performa, layar, kamera, dan juga baterai. Pantas aja ngalamin kenaikan harga. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Sebelum masuk ke HP terakhir, pasti kalian pengen selalu denger suara merdu dari Nidya kan? Makanya nih, Nidya nggak bosan-bosan buat ngingetin para pricebook mania. Untuk jangan lupa selalu like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Biri, dan juga Pricebook Otomotif. Biar Nidya selalu semangat buat ngasih informasi terupdate untuk para pricebook mania. Oh iya, kalian juga boleh ya untuk tulis di kolom komentar kira-kira video apa yang selanjutnya bakalan Nidya bawain untuk kalian. Yang terakhir, jeng-jeng-jeng-jeng ada LG Wing 5G. Satu-satunya, HP di dunia yang punya layar lipat. Yang kedua, layarnya bisa digunain yang ngebuat jadi multitasking banget ya. Layar yang unik ngebuat HP ini punya keunikan tersendiri. Satu layar bisa vertikal, dan yang satunya lagi horizontal. Bisa diputar sekitar 90 derajat. Ngebuat kalian bisa main 2 game sekaligus dalam satu waktu. Bayangin aja, kalian bisa ngelakuin aktivitas di HP kalian jadi lebih efektif lagi berkat dua layarnya yang seperti huruf T. Ya ampun, baru bahas sampai sini aja. Nidya udah mupeng. Berbicara layar, layar utamanya sebesar 6,8 inci dengan rotating P OLED beresolusi FHD. Nah, untuk bagian layar dan bodi belakang LG Wing 5G, gunain Corning Gorilla Glass 5 yang ngebuat HP ini jadi makin kokoh pricebook mania. Buat kameranya sendiri, LG Wing 5G dibekali dengan 3 buah kamera di bodi belakangnya yang terdiri dari lensa utama 64MP, lensa ultrawide 13MP, dan juga lensa ultrawide big pixel 12MP. Sekarang Nidya mau bahas soal performanya nih. Dibekali chipset Snapdragon 765G yang dibarengin storage 8x128GB, ngebuat multimedia-nya bikin gacor lagi. Kalian bisa nikmatin 2 game sekaligus tanpa takut bakal nge-lag apalagi crash. Karena Nidya udah buktiin sendiri pas main PUBG Mobile dan Genshin Impact di HP ini. Bener-bener lancar jaya. Untuk spesifikasi lengkap dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Ini dia deretan HP yang dilengkapi dengan chipset Snapdragon 765G terbaik. Menurut kalian, HP yang tadi gimana? Coba tulis aja di kolom komentar. Nidya pamit. Ciao, Bella!